Kesepakanan bersama batas aksi di lapangan Monas berakhir jam 1 siang ini dan sekarang sudah jam 1 lewat. Bagaimana kondisinya? Ya, Dede. Ya, NG. Benar baru saja ini sudah pukul 1 siang, namun instruksi untuk membubarkan kawasan monumen nasional belum disampaikan oleh pimpinan orasi yang tadi masih disampaikan oleh Ketua Umum Front Pembela Islam, Rijik Sihab, namun yang pasti tadi baru sekitar 5 menit yang lalu Presiden Joko Widodo meninggalkan panggung utama orasi yakni di halaman monumen nasional. Dan saat ini Presiden Joko Widodo yang didampingi oleh Wakil Presiden Yusuf Kala, kemudian Menko Polhukam, Jenderal Polisi Tito Karnavian serta Panglima TNI juga sudah mengarah ke Istana Merdeka Jakarta. Tadi ada beberapa poin yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo di hadapan ratusan ribu demonstran yang utamanya adalah Presiden Joko Widodo mengapresiasi terkait aksi super damai ini. Presiden berterima kasih kepada ratusan ribu orang yang berorasi di depan atau di halaman monas dengan cukup tertib menjaga kebersihan dan juga menjaga keamanan karena ini juga sesuai dengan kesepakatan antara GNPF MUI dengan kepolisian sebelumnya. Dan tadi Presiden juga meminta agar nanti masa yang meninggalkan monumen nasional tetap tertib sampai dengan rumah mereka masing-masing karena sebagian dari mereka bukan hanya warga Jakarta tetapi beberapa daerah di Indonesia. Dan untuk saat ini bisa dilihat di belakang saya masa masih melantunkan solawat yang dipimpin oleh ulama dari sejumlah daerah. Belum ada pergerakan masa yang akan meninggalkan kawasan monumen nasional meskipun sebenarnya ultimatum dari kepolisian bahwa aksi super damai ini hanya berlangsung sampai pukul 1 siang ini. Kami belum mendapatkan konfirmasi dari pihak polisian yang berjaga apakah nantinya akan ada pukul mundur atau pembubaran paksa jika masa akan terus bertahan di kawasan monas ini. Akan tetapi kalau saya perhatikan di sini di barisan paling depan ada sedikitnya 400 personil berimob asma hulusna yang masih terus menjaga agar aksi super damai ini tetap kondusif seperti yang berlangsung sejak pukul 6 pagi tadi. Dan untuk hal lainnya yang kami soroti di sini juga bahwa kebersihan yang begitu diperhatikan oleh para demonstran dan juga aparat keamanan yakni dari TNI yang juga turut membantu membersihkan sisa-sisa sampah di kawasan monumen nasional ini. Dan jika kita bisa lihat ini di samping kanan saya adalah panggung utama yang dihadiri oleh ulama-ulama dari Indonesia ada ketua MUI Ma'ruf Amin kemudian ada ulama Arifin Ilham serta ada masih pimpinan Front Pembela Islam yang terus mengajak agar para masa yang ada di monumen nasional ini untuk melantunkan solawat dan juga berada di kawasan monas ini. NG dan Peter kami akan terus memantau apakah nanti pergerakan dari aparat akan melakukan aksi lain jika para demonstran ini akan melanggar ketentuan waktu yang sesuai kesepakatan dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 1 siang ini. NG, Peter. Baik, Dedero.